...kesus naik ke sorga dan memberi mandat untuk memberitakan... Seratusan umat nasrani dari keluarga besar Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya yang terdiri dari dosen beserta keluarga serta mahasiswa akhir pekan lalu melaksanakan ibadah pascah di tempat terbuka di salah satu wahana di Pulang Pisau. Dalam pelaksanaan ibadah, dua kelompok paduan suara yakni gabungan dosen Fakultas Pertanian serta paduan suara dari dosen serta mahasiswa jurusan kehutanan juga mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Saat menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Mergawati Gantare menjelaskan untuk menyikapi anugerah keselamatan yang sudah diterima. Pengikut Tuhan Yesus harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sebagai mahasiswa dan dosen, umat nasrani harus mampu melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan baik sehingga selalu menjadi berkat di manapun berada. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, Dr. Insinyur Sosilawati MP mengatakan, sebelum pelaksanaan puncak pascah melalui ibadah bersama, pihaknya juga melakukan kunjungan kasih terhadap beberapa orang dosen yang sedang sakit, baik itu yang beragama Kristen maupun non-Kristen, serta berbagi kasih ke Yayasan Paneng Asi yang merawat orang dalam gangguan jiwa. Masukkan itu di Pemerintah Peranian merupakan bagian dari Perayaan Hari Besar Peranian, khususnya Ibu Mas Rani. dan kami melaksanakan yang pertama dengan kegiatan sosial, mengunjungi Panti, Panti Jep, Yayasan Paneng Asi. Di sana kami beribadah, kemudian menanam pohon. Puncaknya kita bergabung dengan mahasiswa, dosen, pejabat-pejabat kita putas, di samping beribadah, kita juga menjalin silaturami bersama dosen dan mahasiswa, dan diisi dengan kegiatan-kegiatan lomba, mencari telur pascah, lomba karokeh, setelah makan siang bersama dilanjutkan dengan lomba cerdas cermat Alkitab dan karokeh lagu rohani. Dari Pulang Pisau, Ririn Binti melaporkan.